Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea, maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan Yesus bersabda lagi, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya, dan kedua belas muridnya, menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga, yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu. Tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia. Tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu, lalu berbuah. Ada yang tiga puluh kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, dan ada yang seratus kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan oleh sabda Tuhan. Bahwa sabda Tuhan sungguh adalah sabda yang mempunyai kuasa. Dimana kita bisa belajar mengenai misteri kerajaan Allah. Sabda Allah mentransformasi kita. Punya daya yang luar biasa. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa kita sebagai manusia, tidak mempunyai peran sama sekali dalam bagaimana sabda Allah ini mentransformasi kita. Sabda Allah ini jatuh di dalam tanah hati kita. Pertanyaannya, bagaimana kita menerima sabda Allah ini? Seringkali sabda Allah ini kita dengar, tetapi kita kurang mendengarkan dengan baik. Sehingga sabda Allah ini cepat hilang. Kita tidak mengerti sabda Allah ini. Jadi, hal pertama yang kita perlu usahakan saat kita mendengarkan sabda Allah adalah berusaha untuk mengerti. Tetapi, untuk mengerti ini kita tahu tidak mudah. Jadi, butuh waktu. Kita harus punya waktu untuk hening, berusaha mencerna, mempelajari lagi lebih lanjut. Kalau perlu sesudah mendengar sabda Tuhan dari Misa, sepanjang hari mencoba mencerna, mencoba mengerti, selalu tanya sama Tuhan, bagaimana relasinya dengan hidup sehari-hari. Supaya kita bisa mendapatkan pencerahan juga dari roh kudus, karena hati kita terbuka terhadap sabda Tuhan, dan terus berusaha mengerti. Puji Tuhan kalau bisa mengerti. Nah, sekarang kalau sudah mengerti, juga selalu ada tantangan. Karena ada banyak hal-hal lain yang berkompetisi dengan yang kita dengar dari sabda Tuhan. Jadi, apa yang kita perlu lakukan? Hal yang kedua, kita perlu punya determinasi. Artinya, kehendak yang kuat, kehendak yang kuat untuk berusaha hidup sesuai dengan sabda Tuhan. Karena seringkali, walaupun kita sudah mengerti, tapi sebentar aja mengertinya. Makanya, supaya sabda Tuhan sungguh-sungguh menjadi sabda yang punya daya, yang mentransformasi kita, ini perlu waktu yang panjang. Supaya seperti yang dikatakan dalam kitab suci, sabda Tuhan menjadi berakar dalam hidup kita. Sering kan, kita ini mendengar sabda Tuhan, saat kita mengerti, kita terinspirasi dengan sabda Tuhan. Kita mau berubah, tapi berapa lama komitmen ini bertahan? Sabda Tuhan belum berakar dalam diri kita. Coba kalau semua sabda yang menginspirasi kita, saat mendengar khotbah, mendengar sharing, aduh ya sabda Tuhan itu bagus sekali ya, saya mau berubah, saya terinspirasi, oh saya sangat tersentuh. Tapi apakah sabda Tuhan itu sudah mengakar dalam diri kita saat ini? Atau hanya sebentar aja? Hanya satu hari aja? Hanya dua hari aja? Hanya satu minggu aja? Habis itu hilang. Karena kurang komitmen untuk menghidupi sabda Tuhan itu. Dan tentu, dalam jangka panjangnya, seperti dikatakan dalam Injil hari ini, kita perlu memprioritaskan sabda Tuhan. Karena ada banyak persaingan nilai dalam hidup. Sabda Tuhan bersaing dengan nilai-nilai dunia, kekayaan, kenikmatan, kuasa dunia. Kalau kita tidak memprioritaskan sabda Tuhan, nilai ajaran Kristus, bagaimana sabda Tuhan ini bisa sungguh-sungguh hidup dalam diri kita, dalam jangka panjang. Jadi kita harus berusaha mengerti, punya komitmen untuk sabda Tuhan, dan selalu memprioritaskan ajaran Tuhan dalam hidup kita. Hari demi hari, bertanya, dalam situasi ini, saat aku harus mengambil keputusan, nilai apa yang aku pilih? Apakah sabda Tuhan menjadi nilai utama, yang paling tinggi, atau hanya kesekian yang kita lakukan, hanya kalau kita ingat? Hari ini kita juga memperingati Santo Titus dan Timotius. Mereka adalah contoh teladan buat kita, bagaimana mereka yang bertobat, yang mendengarkan sabda Tuhan, mereka mendengarkan sabda Tuhan dari Paulus, juga diajak untuk menjadi bagian yang indah dari kerajaan Allah, pewartaan kerajaan Allah, dan Tuhan mempercayakan pengajaran sabda Allah ini kepada Titus dan Timotius, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk mengerti dan menghidupi sabda Tuhan, juga karena mereka membuat keputusan untuk hidup dengan sabda Tuhan itu. Keputusan ini harus dilakukan hari demi hari. Semoga sabda Tuhan yang Anda dengarkan bisa bertumbuh berkali-kali lipat, menjadi sumber kehidupan daya dalam kehidupan Anda.